Kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Siamis, Jawa Barat yang diduga akibat ledakan ponsel saat sedang diisi dayanya, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Letupan pada ponsel saat pengisian daya baterai memang bukan pertama kali terjadi. Namun seorang pemerhati teknologi menyatakan hal ini jarang menyebabkan kematian. Lantas kewaspadaan seperti apa yang harus kita perhatikan? Berikut informasinya. Wafatnya bocah kelas 3 SD di Kabupaten Siamis, Jawa Barat yang diduga akibat terkena ledakan dari ponsel yang sedang diisi dayanya, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Di kota Bandung, mayoritas warga terutama anak muda memang mengetahui bahayanya mengecas ponsel saat digunakan. Namun masih ada yang tetap melakukannya. Pernah teman saya sendiri ngalamin? Oh iya pernah. Terus temannya gimana tuh? Enggak sih dia sempat ngelempar aja langsung ngelempar hapenya. Jadi gak kenapa-napa, cuman hapenya mulai rusak. Iya kadang-kadang kayak misalnya ada chat yang urgen masih tetap harus megang hapen. Iya masih dimainin. Iya sedikitnya takut, tapi kadang masih dilakuin. Walaupun gak jaraknya dalam jarak yang jauh gitu, gak yang dekat. Kalau sekarang gara-gara lihat berita jadi udah gak berani buat dekat-dekat sama terminalnya gitu. Pertama, jadi kan dulu kan pernah gitu sambil di cas. Sekarang-sarang juga udah dikurangin gitu. Jadi gak terlalu banyak kayak gitu lagi. Menurut ahli keamanan siber sekaligus pemerhati teknologi Alphonse Tanujaya, Baterai yang digunakan dalam telepon seluler saat ini mayoritas berjenis lithium-ion. Keunggulan dari bahan ini adalah dapat menyimpan daya lebih besar, pengisian daya lebih cepat, dan lebih ringan. Namun kelemahannya adalah tidak nahan panas. Proses pengisian daya dibarengi dengan penggunaan ponsel secara berlebihan akan menyebabkan baterai menjadi lebih cepat panas. Sehingga kemungkinan untuk rusak menjadi lebih besar. Jika baterai sudah rusak, maka akan semakin besar pula kemungkinannya untuk terjadi letupan. Jika kita sambil pakai, apalagi sambil main game, pasti pakai prosesornya besar. Apalagi sambil nonton video-video calling atau sejenisnya, lalu sambil dicolok. Jadi itu double. Sambil disedot, diisi. Nah ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan. Jadi itulah sebabnya mengapa disarankan jangan sambil diisi. Jadi kita perlu takut, jangan merasa tenang. Alphonse juga menyebut kasus kematian akibat meletupnya ponsel sangat jarang terjadi. Kecuali jika ditemukan serpihan dari baterai atau ponsel yang mengenai pembuluh darah yang vital atau adanya sengatan listrik dari kabel pengisi daya yang rusak. Untuk itu, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pendalaman oleh pihak berwajib. Penggunaan adaptor serta kabel pengisi daya yang tidak sesuai dengan setelan pabrik juga dapat meningkatkan risiko rusaknya baterai. Untuk itu, masyarakat harus waspada dalam membeli perangkat elektronik. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat